Hey what's up guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat dan dalam lindungan Tuhan Hari ini saya akan membuat kari laksa Dan bahan yang saya pakai adalah rice vermicelli Kalian boleh pakai mie apa saja ya Dan tahu Juga saya pakai terong Dan juga kubis Nah sementara kita tunggu airnya mendidih untuk rebus Laksanya kita potong-potong dulu Bahan-bahannya yang lain dan kita sisihkan Nah airnya sudah mendidih Ambil laksa secukupnya Dan taruh dalam air mendidih tadi Saya akan rebus laksa ini dua kali Rebusan pertama saya akan rebus setengah matang Dan setelah setengah matang Saya akan kasih keluar di wadah dan akan mencucinya pakai air dingin Dan tambahkan air secukupnya Dan tambahkan air secukupnya Untuk rebusan Laksa yang kedua Nah ini rebusan laksa yang kedua Nah ini rebusan laksa yang kedua Nah ini airnya sudah mendidih Kita akan Rebus tahunya sebentar ya guys Tahunya direbus sebentar biar air tahunya Habis keluar dari tahunya Dan setelah mendidih kita keluarkan tahunya di wadah Dan selanjutnya kita taruh terongnya Terongnya saya akan rebus sampai matang ya guys Dan saya tambahkan sedikit garam dan juga sedikit minyak Mungkin dua atau tiga tetis saja Biar terongnya tidak berubah warna Setelah itu saya akan taruh Kubisnya Ini rebus sebentar saja Biar kubisnya tidak kematangan ya guys Biar waktu dimakan masih ada kriuk-kriuknya Nah kubisnya sudah matang guys Sekarang kita tambahkan air secukupnya Dan disini saya pakai Kari laksa peste Tambahkan kari laksa peste secukupnya Karena saya hanya membuat kari laksa untuk satu porsi Karena itu saya hanya tambahkan kari peste-nya sedikit ya guys Misalnya kalau satu bungkus itu untuk empat porsi Jadi mungkin nanti kita aduk sebentar peste-nya Biar bisa tercampur dengan air merata Dan sementara kalian nonton Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys Terima kasih ya buat supportnya Dan ini sudah mendidih Saya akan tambahkan tahu Saya tambahkan tahu Dan Saya akan merebus tahu ini Di dalam Di dalam kari Kari supnya ini ya Sampai 5-6 menit Biar Biar rasanya Bisa bersap sampai ke dalam tahu Dan saya akan tambahkan Santan kara Saya menggunakan Santan kara yang Bungkus kecil saja ya guys Karena ini cuma satu porsi Setelah itu diaduk Biar santannya akan tercampur merata Dengan Sup karinya Dan setelah tercampur merata Kita tunggu Sampai mendidih Sampai mendidih Kita akan tambahkan Laksanya ke dalam Sukari tadi Dan kita aduk Aduk sebentar saja Dan ditunggu sampai mendidih Biar Biar Rasanya meresap ke dalam Laksanya juga ya guys Dan sekarang Kita siap untuk menaruh ke wadah Dan inilah Kari laksa kita siap dihidangkan Jangan lupa ya guys Like, comment, dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya